Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim, Masya Omotif, Barat-barat-barat-barat-barat-barat-barat-barat. Press conference Polresta Bandung pada hari ini berkaitan dengan adanya laporan masyarakat tanggal 17 Mei 2023 tentang oknum guru naji yang menyabuli belasan santrinya. Sejak dilaporkan tanggal 17 Mei 2023, tanggal 20 Mei 2023 langsung diamankan oleh Polresta Bandung dan didapatkan informasi bahwa tersangka usia 58 tahun ini merupakan oknum guru naji yang datang atau mendatangi para muridnya. Dan dari total korban itu sebanyak 12 orang dengan usia antara 9 tahun sampai dengan 16 tahun. Pertama, diawali dari adanya santriwati usia 16 tahun yang berguru di rumahnya pesaka, kemudian dengan bujuk rayu supaya berkah, supaya pinter, sehingga korban kena perayuan, kena bujuk rayunya, menanggalkan pakaiannya, menanggalkan pakaian dalamnya, sehingga terjadi perstubuhan dengan tersangka. Sedangkan korban sebelas yang lainnya, ini sebatas dicium, dirabah, dipegang-pegang oleh tersangka, namun sudah kami ambil keterangan juga. Dan atas perbuatannya, tersangka dikenakan Undang-Undang Pelindungan Anak, Pasal 81 dan 82, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dengan tambahan sepertiga, karena yang bersangkutan adalah seorang guru. Tidak sampai hamil, namun perstubuhan itu telah terjadi, hanya saja seperti yang diberitakan hamil, itu tidak. Jadi yang dilakukan perstubuhan itu katanya ada perbelakangan ke dalam pesakit? Tidak, tidak ada. Dilakukannya di mana? Dilakukannya di rumah tersangka. Ditangkapnya di rumah tersangka. Jin Komandan, tersangka sempat dinikahkan sama korban yang pertama? Ya, betul. Bahwa tersangka sempat menikahkan korban, namun demikian dari pihak keluarga, ketangga, tetap meminta untuk laporannya diproses, dan saat ini tersangka akan ditahan. Berarti pernikahannya ada unsur paksaan atau tekanan? Mungkin ke pihak keluarga korban? Pada saat itu adanya mediasi dengan para pokok, sehingga terjadi pernikahan itu. Sudah berapa tahun memang dilakukan oleh pesakit? Dari sejak April 2023, kemudian Mei 2023 diketakui oleh orang tua, dan 17 Mei 2023 dilaporkan ke Polresta Bandung, dan 20 Mei 2023 tersangka akan ditangkap. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!